Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad Assalamualaikum Uya Yahya yang saya hormati Saya mau bertanya Tolak ukur seseorang itu dikatakan beriman Itu apa? Soalnya saya pernah mendengar Ada seorang ulama mengatakan Dihukumi sah iman seseorang Apabila sudah Memahami muqtakut Yang 64 itu Jadi kalau belum memahami muqtakut tersebut Belum dikatakan sah imannya Terima kasih atas wakunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Beriman Pembahasan iman Disini kuncinya adalah Iman kepada Allah Maka pembahasan tentang ilmu akidah Itu pertama kali adalah pembahasan tentang iman kepada Allah Mulai dari kita mempercayakan wujudnya sang pencipta Dengan dialog yang selama ini dihadirkan para ulama Suruh berpikir Menggunakan akal kita Inilah kunci disini Jadi Kita harus meyakini Pastanya semesta ada yang menciptakannya Itu dibangun dengan akal berpikir Akal cerdas berpikir Kenapa? Inilah pertama yang harus kita gunakan Gunakan akal kita Akal ini Yang bisa menjangkau Bisa diajak berpikir Makanya orang yang tidak punya akal Tidak punya kewajiban apa-apa dia Nah disini kita gunakan akal kita Untuk merenungi misalnya Kita mengangkat sebuah polpen Ada yang menciptakan atau tidak? Jawabannya ada Baik polpen kita latuh hadapi buku Buku ada yang menciptakan atau tidak? Ada Kalau ada orang mengatakan Buku tidak ada yang membuat Itu pasti dia gila Ya Buku ada yang membuat? Ada Kita taruh di atas meja Meja ada yang membuat atau tidak? Ada Baik kemudian kita taruh di atas Aulah sini mejanya Aulah ada yang membuat atau tidak? Ada Sampai disini Kemudian Aulah di atas bumi Bumi ada yang membuat atau tidak? Ada orang bingung disini Karena Saya tidak tahu Bagaimana tidak tahu Tidak kelihatan yang membuat Memang yang membuat Aulah kamu tahu Dan dikadang-kadang Mulai rusak akalnya Di saat bicara tentang begini Yang membuat polpen kamu tahu Yang tidak Lah kok kamu percaya? Apa bedanya polpen dengan bumi? Artinya Segala sesuatu harus ada yang membuatnya Yang kecil saja Kamu tidak percaya Kalau terjadi dengan sendirinya Bagaimana yang besar ini? Ini lupa ilusuf sampai disini Sehingga percaya Bahasa semesta ada yang menciptakannya Nah Semesta ada yang menciptakannya Nah Yang menciptakan itu apa? Siapa? Ya pencipta Maka disitu Perlu syariah Wahyu Yang beritahu Sang pencipta adalah Allah Maka Al-Quran Yang mengatakan Allah mahatunggal Tidak bertangan dengan akal Allah Anggap saja tanpa ada nama Allah disebut Yang jelas Misalnya Al-Quran menyebutkan Bahasanya ada Tuhan mahatunggal Ahad mahatunggal Tidak bertentangan dengan keyakinan kita tadi Kalau masalah Allah ada Anggap saja begini Sang pencipta ada Al-Quran mengatakan Sang pencipta ada Tidak bertentangan Cuman siapakah Sang pencipta ini Kita tidak bisa tahu Kecuali ada bertujuk Namanya Allah Baik Kemudian Sang pencipta ini Bagaimana sih Saya untuk kenal pencipta Nah ini sebetulnya Dialog akidah itu Untuk Melanjutkan Keyakinan kita Sang pencipta Jangan sampai kita Menyakini Yang diciptakan Menjadi sang pencipta Sehingga disitu Dikenalkan Sifat-sifat Allah Allah Sifat Allah Kedam dahulu Bakak Muhalafatul Habadisi Itu adalah Untuk mengukuhkan Tidak cukup orang Aku percaya akan adanya Tuhan Allah Tuhan Allah bagaimana Tuhan Allah kayak raja Lu kan tidak benar Biar mempercaya kepada Allah Tapi belum meyakini Sifat-sifat Allah Saya percaya Adanya Tuhan Allah Kayak apa Tuhan Allah Kayak matahari Oh tidak bisa Maka ada Muhalafatul Habadisi Jadi sebetulnya Kuncinya asalkan Kita sudah sampai Kepada keyakinan Tentang Tuhan Allah Itu sudah selesai Tapi untuk sampai Kepada keyakinan Tuhan Allah itu Gimana kita mengenal Allah Maka kita harus mengenal Sifat-sifatnya Maka benar Yang dikatakan Para ulama Wajib kita mengetahui Sifat-sifat Allah Paling tidak Sifat 20 itu Harus tahu Makanya Kalau tidak tahu Sifat 20 Tidak ngerti Penjelasan Sifat 20 Bisa jadi Dia itu beriman Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tapi beriman Kepadanya Rorokidul Masih menyikutkan Allah Orang yang Berhala itu Bukan tidak Percaya kepada Dia mempercaya Adanya Tuhan Tuhan Allah Tapi dia mencari Tuhan selain Allah Mereka percaya Akan adanya Tuhan Allah Tapi dia mempercayai Mereka percaya Dekat Tuhan Allah Mereka percaya Tuhan selain Allah Maka benar Yang disampaikan Kalau orang beriman Berakidah Itu harus Disamping dia Kenal Tuhannya adalah Allah Harus mengenal Allah Secara sesungguhnya Dan untuk Kenal Allah Secara sesungguhnya Tidak ada Jalan lain lagi Kecuali mengetahui Sifat-sifat Allah Yaitu sifat apa? Sifat 20 Minimal Sifat yang lainnya Tidak ntar dulu Yang penting sifat 20 ini Karena di dalam Sifat 20 yang dihadirkan Para ulama Disitulah Terjadi khilaf Penyelewengan Penyelewengan Maka disitulah Kita wajib Dan memang betul Dan hal yang seperti ini Sudah biasa Lazim Wajar Makanya anak-anak kecil dulu Sudah diapal Diajari Allah wujud Allah dahulu Kitab Bako Mukhalafatu Ahmati Sikiamu Dan seterusnya Itu biasa Maka lihat Coba Apakah orang yang mengatakan Tuhan Kau adalah La ilaha illa Asyatu Alla ilaha illallah Wa asyatu Anna muhammad Rasulullah Setelah itu Dia bersahatan Cuma belum mengerti Sifat Allah Karena dia dari Agama yang lain Misalnya Agama Hindu Atau Buddha Dia percaya dengan Dewa Dewi Kamu faham Dan Allah Ya Kalau Allah itu Kalau saya sholat Saya bayangin Allah duduk Ya kayak waktu saya Percaya agama saya dulu Ya duduk di atas kursi Sehingga sana Allah Kan salah Berarti belum beriman Kepada Allah dia Maka wajib Membelajari Sifat-sifat itu Harus Tidak boleh Tidak Fardu'ain Hukumnya Mengenal Sifat-sifat Allah adalah Fardu'ain Dan itu sudah biasa Orang awam pun Harus tahu Cuma cara Mengetahuinya Orang awam Tidak perlu Detail-detail Sifatnya global Allah maha adat Allah itu dahulu Allah itu adalah abadi Di saat bumi rusak Semuanya Allah tidak akan rusak Dan seterusnya Allah maha kuasa Tidak boleh kita mengatakan Ada yang berkuasa Selain Allah Kalau ada sesuatu Diberi kekuasaan oleh Allah Maka itu kekuasaan Allah juga Raja Presiden Maka kalau ada orang mengatakan Wah gunung Apa Pohon ini punya kekuatan Dari dirinya Syirik Biarpun katanya Asyadu'ala illallah Maka betul Yang disampaikan tadi Mungkin lebih dekat Kepada sifat-sifat Allah yang 20 Kemudian Yang Melawan daripada Sifat itu juga 20 Kemudian Sifat Nabi 4 Kemudian Sifat Jais Sifat yang Sifat apa namanya Ditnya Yang lawannya Daripada Sifat Nabi yang 4 Menjadi 8 Berarti 48 Ditambah sifat Jais bagi Allah Satu Jais bagi Allah Kita harus mengerti Bahasanya Allah itu Boleh berbuat apa saja Tidak boleh ada yang melarangnya Baru nanti Sifat Jais bagi Nabi 50 itu Itu paling tidak Dan itu bisa Dibelajari dengan gampang Di musola Di atas mimbar Di atas menara musola pun Kita sudah bisa Itu yang dilakukan Ulama terdahulu Hebatnya mereka Anak kecil pun Sudah menghafal Sekarang Sudah mau mati Pun belum hafal Ini repot Jadi betul Yang disampaikan Para ulama Cuman Jangan dikemas Dengan bahasa sulit Kamu harus belajar Begini Oh tidak Yang nyantai saja Yang nyantai Sehingga nanti Langsung ngerti Yang mempercayai Adanya roh Itu bagaimana Keluar dari iman Penguasa laut selatan Ada ratu Nah ini seperti itu Jadi wajib Memang betul Iman Tidak akan sah Percaya kepada Intinya satu Percaya kepada Allah Kemudian setelah itu Bagaimana Kita meyakini Allah Kita tidak Akan bisa kenal Allah Kecuali dengan Mengenal Sifat-sifatnya Wallahu a'lam Bistawab Sifat-sifatnya ... N Their Sifat-sifatnya 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 Ap Aww Terima kasih.